Halo guys, balik lagi di Ulasan ID Kali ini gue mau ngasih ke kalian 5 rekomendasi casing akhir tahun 2022 ini Dan casing-casingnya juga gue rangkum dan gue berikan penjelasan Mulai dari build quality, harga, airflow, dan juga looks-nya Gue mulai dari yang paling mahal dulu, NCXT H5 Elite Alasan gue merekomendasikan casing ini ada beberapa hal Salah satunya adalah front panel yang tempered glass Walau tempered glass, tapi masih punya airflow yang baik karena ada mesh intake di sampingnya Jadi ngebuat casing ini clean banget dari depan Bahkan di bawahnya juga bisa kita pasang fan yang jelas, nambah airflow ke VGA card Selain itu, kita juga ada diberikan 2 fan RGB berukuran 14 cm Dan yang bawah Quiet Series berukuran 12 cm Motherboard support-nya juga lengkap, mulai dari Mini-ITX, MATX, ATX, sampai IATX Front I.O-nya juga gak kalah lengkap, mulai dari USB 3.2 Gen 1 Type-A dan USB 3.2 Gen 2 Type-C Serta audio jack juga Plus, lagi kita dapat RGB lighting controller untuk setting RGB defense Kalau kita pakai ekosistem NZXT Dan untuk harganya, NZXT H5 Elite ini dibanderol dengan harga Rp 2.480.000 per video ini gue buat Kita masuk ke casing kedua Casing kedua ini ditempati sama Lian Li O11 Dynamic Mini Serius, ini casing udah lama banget, tapi menurut gue casing ini masih jadi yang terbaik soal looks dan juga airflow Kita pasang sekitar 7 fan 12 cm plus 2 fan 14 cm Atau misalnya kalian mau pakai yang 12 cm itu bisa dipasang 9 fan di casing ini Kurang ada apa lagi coba, bisa-bisa masuk angin malah ya By the way, walau ada nama Mini di casing ini Tapi casing ini muat VGA 3 fan full Dan juga support motherboard berukuran ETX, MATX, dan juga ATX Tapi sayangnya kalau pakai casing ini harus pakai power supply yang SFX juga Yang harganya itu lebih mahal ketimbang power supply normal Dan casing ini bisa dibilang modular juga Karena panel belakangnya bisa diganti sesuai dengan yang kita inginkan Dan Lian Li juga menyediakan berbagai update untuk back panelnya Front I.O. nya juga mantep banget nih Ada 2 USB 3 dan 1 USB 3.1 Type-C Audio jack dan juga tombol power yang ada LED indikatornya Dalamnya itu juga luas banget Jadi untuk kabel management enak banget Bahkan untuk yang baru belajar rakit PC Gue jamin akan bisa dengan mudah ngatur kabelnya Harganya sendiri itu sekitar Rp 1.890.000 aja ya guys Kita masuk ke casing ketiga Casing ketiga ini ditempati oleh Lian Li juga Yaitu Lian Li Lankul 215 Bukan tanpa alasan gue memilih casing ini Airflow yang ada di Lankul 215 ini mantep banget Dibantu dengan 2 fan berukuran 20 cm ARGB Ingat ya ARGB bukan RGB doang Plus 1 fan di belakang berukuran 12 cm Di atasnya diberikan fan untuk alasan memasang radiator di atasnya Yang gue suka adalah logo Lian Li nya juga udah tersinkronisasi sama fan 20 cm Di depannya dan bisa kita kontrol pake tombol yang ada di casing Bahkan saking seriusnya ARGB casing ini juga bisa diatur pake Asus Aura Sync, Asrock Polychrome, MSI Mystic Light, dan juga Gigabyte RGB Fusion Alasan lain gue memilih casing ini adalah karena casing ini udah include fan dan juga ARGB hub Jadi kita gak perlu lagi tuh buat beli splitter fan dan juga splitter ARGB Dan untuk kabel manajemennya juga asik Banyak ruang dan cantolan untuk kabel tie agar kabel manajemen makin mudah ditata Lan Cool 215 ini dibanderol dengan harga 1.250.000 rupiah aja Kita masuk ke casing keempat yaitu ditempati sama Antec NX700 Casing ini punya front panel mesh yang memiliki bentuk yang unik Jadi bertekstur gitu dan keren aja Casing ini hampir mirip sama Lan Cool 215 Tapi dengan beberapa perbedaan Seperti udah include 2 fan ARGB berukuran 18,5 cm 1 fan berukuran 12 cm di belakang Dan ARGB juga mantep banget emang Sama ya kayak Lan Cool 215 tadi IO portnya juga lengkap Mulai dari 2 port USB 3, audio jack, LED button, dan juga power button Karena casing ini besar jadi bisa muat motherboard berukuran ETX, MATX, dan juga ATX Sebagai informasi juga Kalau bagian depannya ini selain bisa dipasang fan berukuran 18,5 cm Bisa juga dipasangkan fan berukuran 14,3 buah Dan juga 12 cm, 3 buah Jadi kalau mau diganti-ganti sih oke-oke aja Dan untuk semua yang kita dapetin tadi Kita cuma perlu keluar uang sekitar Rp950.000 aja Mantep ya Yang terakhir dan tentu aja rekomendasi gue Dengan harga yang paling murah diantara yang lainnya Yaitu adalah Cube Gaming Swense Kalau dilihat secara sekilas Swense ini mirip sama Fractal Torrentnya Cuman beda di materialnya aja Front panel dari Swense ini berbahan plastik dan juga dilengkapi sama mesh Untuk mengurangi debu yang masuk Untuk motherboardnya casing ini support MOBO EMATEX dan juga MOBO ETX aja Airflownya juga mantep banget Kita bisa pasang 1 fan di belakang, 2 fan di atas dan 3 fan di depan Dan kebetulan juga kita udah dikasih secara free 3 fan di depan ya Front I.O nya juga lengkap Ada reset button, power button, 1 USB 3, 1 USB 2 dan juga audio jack Untuk harganya sendiri itu cuma Rp450.000 aja Nggak nyampe Rp5.000.000 guys Murah banget parah Oke guys jadi itulah 5 casing rekomendasi gue pribadi di akhir tahun 2022 ini Gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar yang udah tersedia Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Supaya kalian nggak ketinggalan update video terbaru dari Ulesan ID Gue Ricky pamit undur diri Bye Bye